Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah tentunya di channel kesayangan kita yaitu Hamlop Channel Di pembahasan kali ini saya ingin menjawab para netizen, para sahabat yang berkomentar Mengapa anak muda kok membahas tentang agen zaman, membahas tentang imam madi Saya akan menjawab itu dan alasan saya mengajak para sahabat berdiskusi tentang agen zaman, tentang imam madi dan tentang yang lainnya Apa alasannya akan saya jawab sekarang Oke Karena gini mas Gale Bagaimana mas? Di akhir zaman itu menurut saya ya mas Iya Pandangan saya Anak-anak muda harus lebih mengenal siapa itu imam madi Anak-anak muda harus mempelajari tentang akhir zaman Karena apa? Karena godaan di akhir zaman ini Terutama untuk anak-anak muda seperti kita itu sangat banyak mas Iya Seperti mabuk-mabukan Iya Berzinan Itu sangat banyak Dengan kita mengingat tentang akhir zaman Kita mengingat tentang kematian Kita mengingat bahwa hidup-hidupnya ini tidak abadi Kehidupan ini hanyalah panah Yang abadi nanti di akhirat Oleh karena itu Dengan kita mempelajari akhir zaman Kita mempelajari tentang imam madi, da'jal dan lain-lainnya Membuat kita sadar Bahwa kita hanya sementara di dunia ini Itulah salah satu alasan mengapa di konten ini membahas tentang itu Kita harus saling mengingatkan Kita harus saling mengajak dalam hal kebaikan Menurut mas Gali Apa untungnya anak muda mempelajari tentang imam madi? Dan akhir zaman Oke Terima kasih untuk waktunya Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mungkin para sahabat itu Belum ada yang mengenal saya Atau yang Mungkin yang sudah mengikuti video-video di channelnya Mas Ilham Mungkin sudah tahu itu saya Siapa karena Saya sudah sering muncul Tapi mungkin untuk penonton baru ini Penonton-penonton baru yang baru saja mengeklik video ini Akan bertanya-tanya siapa saya begitu Jadi Saya duduk di sini untuk menjadi narasumber Itu bukan hanya saja Mas Ilham itu kenal dengan orang Terus tiba-tiba diajak diskusi Begitu bukan para sahabat Di sini saya memperkenalkan diri saya Kenapa saya bisa menjadi narasumber Karena saya itu Lata belakang saya adalah konten kreator juga Saya adalah youtuber juga yang membahas mengenai hal serupa Yaitu Imam Mahdi Satria Pingit dan Ratu Adil dan Akhir Zaman Begitu para sahabat Jadi Maka dari itu Saya dijadikan sebagai narasumber di channel ini Karena Alhamdulillah saya dianggap memiliki Pengetahuan yang sama dan serupa terkait tentang pembahasan yang sejalur Dengan channel ini Begitu para sahabat Jadi bukan hanya tiba-tiba kenal Terus diajak diskusi Terus dimasukkan video itu Tidak para sahabat Jadi Karena saya juga Membahas tentang hal serupa Dan disitu saya juga memiliki Apa ya Subscriber lah Katakanlah begitu Jadi pembahasan kita itu sama Maka dari itu Kita disini itu Berdiskusi terkait tentang Imam Mahdi Dan terkait tentang pendapat Mas Iham Kenapa Kok anak muda itu harus mengenai Imam Mahdi Itu manfaatnya banyak sekali para sahabat semua Terutama kan Kalau para sahabat Saya ngok di channel channel yang lain Channel yang lain itu Yang ketika membahas mengenai Imam Mahdi Akhir zaman Itu adalah orang-orang yang Mungkin sudah diwasa ya Bukan dikatakan muda ya Jadi banyak yang respect juga Sebenarnya Mas Di channel saya pun begitu Mereka itu respect kepada anak-anak muda Yang mengambil jalur pembahasan Yang tidak secara umumnya dilakukan oleh pembahasan anak muda Begitu Biasanya kan anak muda kan Kontennya yaitu Kalau gak musik Terus vlog Terus prank-prank Dan segala macam Jadi biar seimbang Mas Ada yang bahas musik Mereka-mereka Ya begitu maksudnya kan Anak muda yang peduli dengan hal semacam ini Karena sangat disayangkan ya Padahal tujuan kita itu Membuat anak muda itu semakin peduli Begitu dengan beliau ini Karena ketika kita Itu paham dengan beliau ini Jadi benteng-benteng ini sudah muncul secara sendirinya Misalnya kita berbicara keagungan Imam Mahdi Keagungan Rasulullah Ketika kita mengenal beliau ini Kita ini Kayak seperti mau melakukan maksiat itu Kayak ada bentengnya Begitu loh Jadi Masih apapun Termasuk minum dan segala macam Pokoknya Ya itulah pokoknya Jalur-jalur yang Kirilah Yang bagus Dan ketika kita mempelajari tentang Imam Mahdi Kelebihan-kelebihannya Sifatnya Dan Tata keramanya Kita pun ingin menirunya Mas Iya disitu Jadi takutnya Ini kan sebagai pendidikan Moral juga sih Lebih kependidikan moral Jadi orang-orang yang paham dengan beliau Seperti halnya paham dengan bagian Rasul Itu sangat mengidolakan beliau Begitu Mas Jadi saya harap Penonton-penonton ini Banyak-banyak Anak muda Begitu Jadi Bisa Pendidikan moral kalian itu Secara etika Supan santun Dan segala macam itu Lebih bagus lah Karena Tidak menutup kemungkinan Mas Jadi Anak-anak muda yang sekarang ini ya Mungkin di bawah kita ya Di bawah kita ini Nah secara supan santun Etika itu Mungkin sekarang Lebih kurang Daripada yang 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 zamannya kita Tata keramanya Tata keramanya Ketikis Kesopananya Eti itu dan segala macam Tidak semua ya Saya tidak bicara semua seperti itu Tapi kebanyakan Kebanyakan yang Menegur orang saja itu Sudah tidak pakai mas Mas itu kan Bentuk kesopanan kita Menghargai yang lebih tua Menghargai yang lebih tua Begitu kan Untuk khususnya di Jawa mungkin Di Jawa ya mungkin Kalau di Sumatera mungkin Bang Bang Atau apalah pokoknya sebutannya Pokoknya itu Kita menghargai beliau-beliau itu kan Sebuah etika Moral dan segala macam itu Kita mau 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 tebarkan disini Para sahabat Jadi Tujuannya itu Sebenarnya itu Para sahabat Karena Sekarang itu Saya lihat Di sekolah-sekolah itu Secara pendidikan Muatan lokal Moral dan itu Mungkin Sudah tidak banyak Untuk kurikulum Dimasukkan disitu ya Maka dari itu Kalau Memang orang paham Mengenai hal tersebut itu Kemungkinan ya Minerasi-minerasi muda ini Ketika nanti Masuk di Menjadi Masuk di politik Mungkin ketika Beliau ini Memelakukan korupsi Juga Pikir ulang Ya betul Ketika Dari kecil Dari muda Sudah ditanamkan Sifat-sifat keadilan Seperti yang Digambarkan oleh Sifatnya Imam Mahdi Mungkin Ketika Mereka semua Dewasa Dan menjadi Pemegang Kekuasaan Di negara kita Mereka akan Bersifat adil juga Jadi Kemudian ini akan Paham Ini bukan hak saya Jadi uang ini Itu bukan uang saya Ini itu uang rakyat Yang harus saya bagikan Secara adil Layaknya apa yang dilakukan Mbak Ginda Rasul Ataupun Imam Mahdi Yang diceritakan Begitu Jadi kan Saya lihat kan Sekarang Merajalela ya Mas ya Kalau kita berbicara Korupsi itu Itu Sudah rahasia publik Jadi ya Dengan membahas Tentang akhir zaman Sosok pemimpin adil Yaitu Imam Mahdi Satriopo Iningit Sang Ratu Adil Itu sama saja Secara tidak langsung Menciptakan Generasi-generasi muda Generasi-generasi Pemimpin bangsa Nanti Itu akan menjadi Sosok pemimpin Yang adil Yang amanah Itu yang kita harapkan Jadi Kenapa kita membahas Seperti itu Itu tujuan saya Kalau pas itu nanti Diridoi oleh Allah Atau tidak Yang penting kita sudah usaha Selebihnya kita Pasrakan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Karena kita boleh Merencanakan Tapi tetap Allah yang menetapkan Jadi terkait Hal itu Para sahabat Kami berdua Meminta Dukungannya Dengan cara subscribe Agar Agar konten ini Bisa Berjalan Agar konten ini Bisa lebih besar Dan banyak cakupan Anak kuda yang Yang bisa kita rankul Lebih banyak lagi Para sahabat Dan kami membantu Minta bantuan kepada Para penonton semua Para sahabat semua Meminta doanya Agar kita bisa selalu amanah Memberikan Manfaat-manfaat Untuk para sahabat semua Amin Dan dilancarkan Segala apa yang menjadi Tujuan kita Yaitu untuk Mendidik para anak muda Khususnya Itu Agar menciptakan Generasi-generasi Yang Beratikan baik Menjadi sosok yang baik Walaupun menjadi pemimpin Itu pemimpin yang baik Pemimpin yang adil Yang amanah Yang memberikan Kemaslahatan Untuk banyak orang Tidak semua orang Tidak apa-apa Tetapi banyak orang Pasti Pasti ada 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 orang yang Tidak setuju Tidak mungkin Mas untuk semuanya Ya betul Itu kalau Kita berbicara semuanya Mungkin Bisa saja Orang itu Tidak 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 mendapat Apa Hidayah dari channel ini Atau Masukan dari channel ini Sudah Sudah Menjadi orang yang Menjaksana Begitu Jadi tidak hanya Dari sini saja Tetapi kan kita Sudah berusaha Begitu Untuk Kejalanan tersebut Begitu Para sahabat Jadi Minta doanya itu tadi Yang Saya sudah sampaikan Semoga kita lancar lah Begitulah Untuk pendapat saya Mas Jadi kesimpulannya Dengan kita Membahas Tentang Akinsyaman Imam Mahdi Dan Topik-topik yang Setema dengan ini Salah satu Fungsinya itu Mas Menciptakan Sosok Pemimpin Yang adil Dan Kita Mengingat bahwa Hidup di dunia ini Hanyalah Sementara Bagi para sahabat Yang memiliki Opini Tentang Pembahasan ini Silahkan Komen di kolom Komentar Dengan bijak Ya Saya undur diri Ini juga Sudah jam Jadi para sahabat Saya ingin Memberikan Informasi sebentar Ini sudah Jam 12 Lebih 12 malam Lebih Mas Sudah larut ya Semoga Dengan Kita Ya Begadang Ada manfaatnya Amin Amin Dan Saya Salam Buat para Penonton Channel ini Dari manapun Berada Dimanapun Kalian berada Salam Semoga Para sahabat Semua Dalam keadaan Baik-baik saja Selalu Dalam Melindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Belum Bertemu Dengan jodohnya Semoga Segera Ditemukan Amin Yang Sedang Sakit Semoga Diberikan kesembuhan Diberikan kesembuhan Bagi para sahabat Yang memiliki utang Semoga Segera Dilunaskan Semoga Diberi jalan Untuk Melunasinya Dan Diberikan Rezeki-rezeki yang halal Amin Dan semoga Saya Dan mas Gali Diberi umur yang panjang Diberi kesehatan Dan para sahabat Semua Juga Agar Kita tetap Bisa berdiskusi Tentang Akhir zaman Mungkin sampai Disini dulu Saya Undur diri Apabila Ada kata-kata Yang salah Saya mohon maaf Saya Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Awamualaikum Soal Terima kasih